assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat dan pemirsa dimanapun anda berada semoga selalu sehat dan tetap smart oke di video kali ini saya akan membuat tutorial ide kreatif yaitu memanfaatkan senar gitar yang sudah putus bisa menjadi korek elektrik ya korek hp elektrik langsung dicolok ke charger hp dan nanti akan kita kasih tombol push on off jadi lebih aman dan ini untuk solder tidak maksimal ya mohon maaf jadi ini hanya untuk khusus korek api korek elektrik dan bagaimana caranya langsung saja kita ke videonya dan nanti langsung kita buktikan ingat like dan subscribe itu gratis selamat menonton ini yang pertama-tama kita butuhkan senar gitar nomor 1 ya ini butuh 10 cm saja kita potong 10 cm saja nggak usah panjang-panjang yang nomor 1 ya kalau kegedean ini nanti kurang panasnya yang nomor 1 stringnya ini clean oke yang kedua adalah switch push on ya ini ngambil dari bekas-bekas elektronik yang biasa untuk pencet-pencet digital push on pass on ya oke kita ambil biar modal 0 rupiah oke yang ketiga adalah ini kabel charger hp yang sudah rusak disininya kita potong saja yang ini yang isi 2 kabelnya kalau yang isi 4 ya yang tengah biru sama putih atau hijau sama putih dipotong saja ini jalur OTG ya kalau kabel isi 4 oke selanjutnya ini papan kayu ya balukan kecil ini bekas apa saja bisa oke ini 10 cm saja kita potong ini yang nomor 1 ya yang string wajib kalau nggak string nggak bisa senar gitar apa saja yang penting string oke sekarang kita lilit lilitnya nggak usah banyak-banyak sekitar 4 lilit saja 1 2 3 3 lilit saja ya 3 lilit saja terus nanti masangnya disini masangnya disini ya untuk kabel positif dan negatif oke bentar kita tekuk kayak pancing ya ini langsung kita baut disini sama kabel-kabelnya ya usahakan bautnya yang pendek saja jangan sampai baut nempel ketemu baut sebelah bautnya yang pendek saja kita lilit dulu ini terus kita baut bolak-balik nggak masalah masangnya bolak-balik nggak masalah nanti masangnya oke ini kelihatan ya jadi yang penting baut ini sama ini jangan sampai nempel ya ini karena bautnya kepanjangan nggak apa-apa yang penting tidak nempel antara ini dan baut ini jadi begini kita coba dulu ya baru kita pasang switchnya kita coba dulu apakah sudah membara kita colok dulu kita coba dulu membara ya oke kita cabut dulu oke kita kasih switch switch push on masangnya disini jadi kalau kaki 4 ini masangnya disini 1,2 atau sebelah sini 1,2 ya kalau kaki 2 kanan-kiri ya ini karena kaki 4 sebelah sini bolak-balik nggak masalah 1,2 oke kita sudah dulu oke kita potong disini sebagai memutus on-off 1 kabel saja yang jalur hitam kabel hitam ya ini oke ini kita solder dulu ininya tetes intima satu kita solder bolak-balik nggak masalah ya yang penting sebelah kiri atau sebelah kanan masangnya oke sebelah bisa dilihat masangnya di salah satu ya yang diputus ini untuk push on sekarang kita coba lagi kita colok dulu sudah kita colok ini tidak menyengat listrik ya kita pencet ya membara bentar kita pencet dulu membara ya ini membara ya kelihatan saya pencet saya lepas lagi oke sekarang kita rapikan kabelnya disini kita rapikan terus kita isolasi isolasi sebelah sini isolasi sebelah sini dan sebelah sini oke ini sudah kita isolasi jadi yang switch saya kelarnya ini hanya satu push on ini salah satu kabel kita pencet dulu kita tunggu ya begitu ya jadi tinggal pencet saja itu tadi ya kalau buat merokok misalnya koreknya tidak ketemu bikin ini alternatif di rumah kita pencet dulu ini langsung membara misalnya untuk merokok ya mantap oke jadi kesimpulannya tadi senar gitar terbuat dari nikelin atau nikel bisa untuk elemen jadi saya sarankan nomor satu senar gitarnya yang hanya butuh 10 cm kalau ini nomor tiga ini tidak panas ya karena kegedean diameternya diameternya terlalu besar jadi ini ide kreatif modal 0 rupiah ya memanfaatkan sesuatu yang tidak berguna jadi bermanfaat hanya memanfaatkan bekas senar gitar yang sudah putus bisa jadi korek elektrik jadi coloknya ke charger HP langsung hanya tambahkan switch pass on pass on ini namanya ya switch digital yang biasanya untuk alat elektronik yang cetek cetek gitu jadi ini tadi hanya tiga lilit dan syarat utamanya ini senar harus nomor satu ya senar gitar nomor satu nanti kalau kebesaran nomor tiga ini tidak panas ya tidak bisa membara kalau kebesaran karena semua sudah diukur dengan tegangan 6 volt ya tegangannya 5 volt dan ini sangat praktis hanya dibencet saja kalau mau dipakai ini ya nih oh langsung kebakar ya ini benar membara ini ini keadaan terang saja kelihatan baranya oke silahkan mencoba semoga bermanfaat mohon maaf apapabila masih ada kekurangan tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati